oke sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan mereview broker forex tradequo ya guys ya jadi video ini itu merupakan video lanjutan dimana di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara daftar akun di broker tradequo lalu kita juga udah membahas bagaimana cara depositnya ya dan juga cara withdrawnya nah ini merupakan video lanjutannya ya nah di video ini kita akan bahas ya apakah broker tradequo ini itu layak digunakan atau tidak oke nah disini saya udah berada di halaman website resmi dari broker forex tradequo nya dan seperti yang teman-teman lihat ya mereka itu udah support bahasa Indonesia which is ya ini bisa memudahkan kita kalau kita ingin menggunakan broker tradequo ini ya dan untuk halaman utamanya itu seperti ini ya guys ya jadi kalau teman-teman ingin mengaksesnya juga link dari websitenya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini nah jadi disini itu ada beberapa fitur ya guys ya kita bisa melihat apa-apa aja instrumen trading yang akan dipasarkan ataupun yang diperjual belikan di broker ini kemudian fitur-fiturnya juga dan disini mereka juga memiliki copy trading ya nanti kita akan bahas lebih detail social trading ini nah kemudian ya untuk lebih detailnya kita akan coba lihat terlebih dahulu di wiki effects ya berapa sih ya skor yang didapatkan oleh broker tradequo ini di website wiki effects nah seperti yang teman-teman lihat mereka itu mendapatkan skor 4,87 dan kenapa skornya rendah nah teman-teman bisa lihat disini mereka itu adalah broker forex yang cukup baru ya itulah alasan lebih jelasnya kenapa broker ini itu kok bisa skornya kecil banget ya karena memang mereka ini broker yang baru dan disini kita juga bisa melihat bahwasannya broker ini itu berasal dari negara Seychelles dan untuk regulasi mereka itu sudah mengantongi regulasi lepas pantai ya ataupun dari FSE dan untuk lebih detailnya disini ya lisensi mereka itu mereka dapat skor 3,92 ya regulasi 3,92 secara bisnis mereka 6,58 dan secara manajemen resiko ya disini mereka 8,9 inilah yang mungkin membedakan mereka dengan beberapa broker lain ya karena kan kok broker-broker lain rata-rata tingginya itu di bagian lisensi, regulasi, bisnis nah sementara di broker trade quo ini manajemen resiko mereka itu cukup tinggi ya malah semua ini itu ketolong sama manajemen resikonya artinya manajemen resiko mereka ini cukup bagus ya skornya itu 8,9 oke itu sekilas ya perkenalan tentang broker trade quo ini dan muncul pertanyaan bang kalau misalnya kita ada kendala ketika kita menggunakan broker ini apakah live chatnya itu bagus nah untuk live chatnya itu bagus ya guys ya jadi saya juga udah menggunakan beberapa kali live chat mereka ini live chatnya itu bagus ya mereka itu udah support bahasa Indonesia jadi ketika teman-teman ada kendala menggunakan broker ini ya kalian jangan khawatir kalian bisa langsung hubungi aja live chat mereka yang ada di website mereka ini nah kemudian untuk jenis-jenis akunnya gimana bang nah untuk jenis-jenis akun yang ada di broker trade quo ini ya mereka itu memiliki 4 jenis akun guys ya dan untuk lebih detailnya kita bisa scroll ke bawah untuk melihat jenis-jenis akun yang ada di broker ini nah ini ya di bagian menu trading kalian tinggal klik aja di bagian jenis akun mereka nah setelah kalian udah klik di bagian jenis akun mereka maka disini itu akan dimunculkan perbandingan jenis-jenis akun yang ada di broker mereka ya guys ya jadi disini itu mereka memiliki 4 jenis akun ada akun raw, akun standar, akun zero ya ataupun akun nol dan juga ada akun limitless nah ini akun yang menarik ya akun yang memang jarang ada di broker forex lainnya nah kita akan bahas terlebih dahulu dari opsi currency-nya ataupun mata uang yang bisa kita gunakan nah untuk mata uang disini itu kita bisa menggunakan 2 mata uang ya yaitu USD dan juga BUD ya nah disini saran saya teman-teman bisa gunakan USD aja kemudian untuk ukuran kontrak nah dari 4 akun mereka rata-rata ukuran kontraknya itu adalah 100 ribu ya jadi bisa kita pastikan di broker mereka ini itu tidak ada akun mikro maupun akun send karena memang ukuran kontraknya itu rata-rata 100 ribu USD ya per satu lotnya dan untuk penjelasan ukuran kontrak ini itu udah saya jelaskan di beberapa video saya kalau misalnya teman-teman bingung mengenai ukuran kontrak ini teman-teman bisa cek-cek aja video saya sebelumnya ya oke kemudian untuk leverage maksimum nah untuk leverage maksimum ini ini ada kaitannya dengan akun limitless tadi ya dimana kalau untuk akun raw dia itu kita bisa mendapatkan hingga 1 banding 1000 kalau akun standar 1 banding 1000 akun zero itu 1 banding 2000 dan akun limitless ya mereka menawarkan leverage tanpa batas ya guys ya jadi ini mirip sama kayak broker agnes teman-teman bisa pakai leverage ini ya oke kemudian di bawahnya juga ada yang namanya bebas web nah bebas webnya ini ya teman-teman itu bisa ajukan by request nah jadi disini bebas webnya itu sifatnya itu tidak otomatis ya karena memang ada di beberapa broker forex itu yang sifatnya itu otomatis sehingga ada beberapa orang yang tidak ingin menggunakan fitur bebas web nah jadi ini menjadi opsi ya guys ya ini akan lebih menarik karena teman-teman itu bisa memilih apakah kalian ingin menggunakan fitur bebas web atau tidak kalau teman-teman ingin menggunakan bebas web ya artinya kalian tinggal request aja ya request ke live chat ataupun ke account manager yang nantinya itu akan menghubungi kalian lewat whatsapp oke paham ya kemudian disini juga di broker ini ada yang namanya perlindungan saldo negatif ya simpelnya perlindungan saldo negatif ini katakanlah teman-teman itu nanti udah trading kemudian kalian MC ya kemudian gara-gara MC kalian itu kalian itu sampai berhutang ke broker ya nah nanti kalau misalnya teman-teman itu deposit lagi ya kalian tidak perlu membayar hutang kalian tersebut ya jadi itu sedikit penjelasan ya tentang perlindungan saldo negatif ini kemudian split di semua mata uang nah jadi disini mereka claim ya split di mata uang akun raw itu mulai dari 0,1 pip ataupun 1 poin kemudian untuk akun standar itu 0,4 pip ataupun 4 poin ya lalu di akun zero ya 0 pada semua pasangan utama hingga 97% nah kemudian di akun limitless ya split mereka itu 0,6 pip nah kalau dari claim mereka artinya dari keempat akun ini yang paling murah akun zero kemudian akun raw kemudian akun standar dan yang terakhir akun limitless nah disini saya juga udah punya datanya ya jadi disini itu saya udah sempat screenshot split yang ada di keempat akun ini nah kita akan coba bedah satu persatu ya kita mulai terlebih dahulu dari akun standar nah untuk akun standar ini mereka nge-claim tadi itu ya split mereka dimulai dari angka 0,4 pip kalau gak salah saya ya ataupun 4 poin dan teman-teman bisa lihat sendiri disini untuk splitnya itu rata-rata di atas 10 poin ya tapi memang ya ada 2 pair disini yang splitnya itu cukup murah yaitu split di pair euro USD dan juga split di pair GBP USD nah tapi untuk selebihnya ya ini rata-rata di atas 10 pip nah kemudian untuk akun raw disini untuk splitnya itu cenderung lebih murah daripada akun standar tadi dimana mereka disini untuk akun raw meng-claim bahwasannya splitnya itu dimulai dari angka 0,2 pip ataupun 2 poin nah dan disini kita bisa lihat ya memang ada beberapa pair yang mendekati 2 poin contoh kayak euro USD disini itu splitnya itu lebih kecil bahkan ya dari apa yang mereka claim cuman 1 poin doang kemudian GU itu 3 poin ya lalu disini AUD USD juga 3 poin dan untuk pair lainnya ya itu di atas 2 poin ya tapi ya kebanyakan sih tidak melebihi 10 poin oke ya itu untuk pair yang ada di akun raw nah kemudian untuk akun limitless nah ini ya yang dibilang mereka splitnya itu agak tinggi di antara semua akunnya ini dimana ya di limitless ini splitnya itu paling kecil berarti di euro USD ya yaitu 11 poin sementara tadi mereka yang claim di website mereka splitnya itu adalah 0,6 pip ataupun 6 poin nah jadi disini mungkin ada sedikit ada perbedaan ya tapi perbedaannya gak terlalu signifikan ya guys ya tapi untuk pair-pair lainnya ya ini di atas 10 poin semuanya dan cuman untuk GBBJP aja ya yang di atas 2 pip kemudian untuk akun yang terakhir yaitu akun Zero nah untuk akun Zero disini menurut saya cukup bagus ya karena splitnya itu benar-benar 0 ya ini 0,0,0 jadi untuk akun Zero mereka ini itu bisa dibilang biayanya cukup murah kalau kita trading di broker ini itu kalau kita lihat dari splitnya doang ya kita belum bahas dari segi komisinya oke sudah jelas ya itu adalah sedikit gambaran bagaimana split yang ada di masing-masing akun dari broker trade quo nah kemudian disini juga ada yang namanya komisi nah komisi ini juga harus kita bahas ya guys ya supaya melengkapi ya kenapa kok di akun Zero dan akun Raw splitnya itu lebih murah daripada di akun standar maupun di akun limitless nah kenapa? karena di akun Raw dan akun Zero itu ada yang namanya komisi nah untuk akun Raw disini komisinya itu adalah 3 dolar per sisi nah maksudnya gimana bang? maksudnya gini guys ya ketika teman-teman open posisi menggunakan akun Raw mereka ini sebesar 1 Lord ya maka kalian akan dikenakan fee tambahan sebesar 3 dolar kenapa bang? karena split kalian kan tadi cukup murah ya tadi kan udah saya sempat liatin split di akun Raw mereka ini cukup murah makanya mereka itu membebankan kepada kalian lagi yang namanya fee tambahan sebesar 3 dolar begitu kalian open posisi nah begitu kalian close posisi maka teman-teman akan dikenakan 3 dolar lagi artinya setiap teman-teman open dan close 1 Lord ya maka kalian akan dikenakan biaya tambahan sebesar 6 dolar contoh teman-teman profit 100 dolar nah maka profit kalian sebenarnya adalah 94 dolar yang kalian terima karena dipotong dengan biaya ini ya kemudian muncul pertanyaan bang kalau saya loss gimana? nah kalau loss teman-teman berarti akan ditambah dengan biaya ini yang awalnya kalian loss 100 dolar ya berarti total loss kalian adalah 106 dolar kalau kalian pakai akun Raw ini muncul pertanyaan bang kalau saya opennya 2 lot gimana? nah kalau 2 lot ya tinggal kali 2 aja ya 1 lot kan 6 dolar 2 lot berarti 12 dolar kalau kalian open 0,1 lot gimana? berarti 0,6 dolar kalau kalian open 0,0,1 lot gimana? berarti biayanya 0,06 dolar oke paham ya sampai sini ya kemudian kalau teman-teman trading pakai akun standar apakah ada komisinya? tidak karena kan split di akun standar tadi kan agak lebih mahal ya daripada akun Raw makanya di sini mereka tidak mengerapkan yang namanya komisi di akun standar begitu juga dengan akun limitless ya akun limitless ini tidak ada komisi juga jadi teman-teman ya nggak perlu bayar fee lagi setelah trading oke nah sedangkan untuk akun Zero ya di sini karena tadi teman-teman bisa lihat sendiri splitnya itu cukup murah splitnya itu bahkan 0 ya guys ya nah makanya kita akan dikenakan komisi tambahan sebesar 4 dolar persisi ya ini mirip kayak tadi berarti 1 lotnya adalah 8 dolar oke paham ya guys ya nah kemudian di bawahnya itu ada margin lindung nilai untuk margin lindung nilai sendiri itu saya belum paham ya apa maksud dari margin lindung nilai ini kalau teman-teman ada yang paham kalian bisa tulis aja ya apa itu margin lindung nilai di kolom komentar di bawah kemudian di bawahnya itu ada volume perdagangan minimal ya yaitu adalah 0,01 lot ya guys ya jadi mereka itu udah ada lot mikro ya sama kayak broker luar pada umumnya lalu untuk style trading ya mereka itu memperbolehkan hedging bisa pakai robot juga dan di sini teman-teman bisa menggunakan pesanan tertunda setoran minimalnya juga di sini menurut saya cukup murah ya yaitu semua jenis akun teman-teman bisa melakukan penyetoran awal yaitu mulai dari 1 dolar ya ini cukup mulai ya guys ya kemudian panggilan margin atau yang biasa kita sebut dengan margin call yaitu rata-rata mereka di 50% nah artinya apa? artinya kalau teman-teman deposit ya di salah satu akun 1.000 dolar kemudian kalian trading, trading, trading ya sampai teman-teman itu minus udah 500 dolar alias 50% dari saldo kalian nah nanti teman-teman itu akan mendapatkan pesan ya margin call dari pihak trade quo nya nah kalau teman-teman udah mendapatkan pesan seperti ini ya itu artinya teman-teman harus lebih berhati-hati dalam tradingnya ya atau bisa jadi kalian kayak diingatkan gitu untuk menambahkan saldo kalian ya supaya kalian gak kena yang namanya di bagian stop out ataupun tingkat berhenti ini kalau teman-teman udah kena di stop out ya jadikan awal-awal teman-teman saldonya tinggal 50% tuh nah kemudian minus ya minusnya itu turun-turun-turun sampai 20% ya jadi saldo kalian yang awalnya 1.000 dolar sisa 200 dolar nah kalau teman-teman udah berada di tingkat berhenti ini atau nama lainnya itu stop out nah maka nanti kalian akan kena yang namanya likuidasi ya semua orderan kalian itu ya yang masih terbuka itu akan ditutup paksa sama brokernya nah itulah yang dimaksud dengan tingkat berhenti ini oke paham ya guys ya kemudian di bawahnya ini ada spesifikasi-spesifikasi ya mengenai broker trade quote ini ini biasanya dibahas tentang komisi ya komisi per pair-pairnya nah kalau pengen lebih detail ya kalian bisa pelajari lebih detailnya ya oke nah itu dia untuk lebih detail ya tentang akun yang ada di broker trade quote ini dan selanjutnya muncul pertanyaan bang untuk withdraw di broker ini itu apakah lama atau tidak nah untuk video withdraw nya itu udah pernah saya buat ya di channel youtube saya kalian bisa buka aja playlist trade quote nah kalian lihat disitu ya apakah withdraw di broker trade quote ini itu lama atau tidak karena jujur saya pribadi saya lupa ya karena udah agak lama saya buat video waktu cara withdrawnya ini makanya saya lupa ya berapa lama proses withdraw di broker ini nah kemudian mungkin disini kita akan coba mengintip sedikit ya bagaimana sih tampilan ketika teman-teman itu nanti udah menjadi klien ya di broker ini jadi ini tampilan halaman klien area dari broker trade quote ini menurut saya pribadi tampilannya itu sangat mudah dipahami ya nah disini itu teman-teman ada walletnya jadi teman-teman nanti kalau pengen deposit ataupun withdraw ya kalian deposit ke wallet itu dulu nanti kalau saldunya udah masuk ke wallet kalian kalian melakukan yang namanya transfer internal dari wallet kalian ke akun trading kalian ya begitu juga ketika teman-teman itu melakukan withdraw jadi dari akun trading kalian itu kalian pindahkan terlebih dahulu ke wallet melalui transfer internal ini nah kalau saldunya udah ada di wallet kalian ini baru kalian bisa melakukan withdraw ke akun bank kalian oke nah kemudian kalau untuk menu depositnya ya coba kita liatin ke teman-teman supaya ada gambaran fitur deposit apa aja yang ada di broker trade quote ini kalian bisa pilih mata uang ya jadi kalau untuk IDR kalian pilih IDR gini kemudian pilih metode pembayaran nah ini ya ada bank transfer lokal ada bank transfer QR code ada juga FASAPE teman-teman bisa pilih salah satunya kemudian itu kalau gak salah saya waktu saya buatin video depositnya saya menggunakan fitur bank transfer ini oke saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video review mengenai broker trade quote ini dan untuk ini ya untuk fitur social tradingnya nanti kita akan bahas lebih detail dalam satu video ya ataupun dalam beberapa video karena kalau kita campur dengan review broker trade quote ini saya rasa videonya nanti akan kepanjangan oke dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah nanti kalau saya bisa jawab saya akan bantu jawab pertanyaan kalian demikian video dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati